Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Dama Inusaku Spesial Maulid Nabi Dalam segmen berikut ini Kaya Haji Sumarlo Syafi'i akan menjelaskan kepada kita Agar kita berhati-hati dalam menerjemahkan Setiap kata Yang berasal dari bahasa Arab Jangan-jangan selama ini kita salah Seperti akhlak dan budi pekerti Apakah keduanya memang memiliki kesamaan Atau memang makna daripada akhlak adalah budi pekerti Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi al-Karim al-Azim Al-Qa'il fi kitabihi al-Karim Lakud kana lakum fi Rasulillahi usuwatun hasana Limangkana yarjullah awal yaum al-akhir Wadhakarullah akathira Suma salatu wassalamu alamala nabiya ba'dah Sayyidina wa nabiyina wa kurrati a'yunina Al-Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad Amma ba'du qala ta'ala fi kitabihi al-mubin Wa huwa asdaqul qailin Lakud ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim Fa'inta walaufaqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu Wa huwa rabbul arusil Para pemirsa damai indonesiaku dimana anda berada Bapak ibu hadirin rahimahkumullah Para jamaah yang berbahagia dan insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Syukur kita kepada Allah pada hari ini dengan izin Allah Kita duduk tersimpu di satu majlis yang mulia Dalam pengajian damai indonesiaku Bertepatan kita berada pada 12 Robiul Awal Dimana hari ini adalah hari yang paling amat bersejala Dalam kancah peradaban umat manusia Kenapa saya katakan demikian Kalau kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus sejarah buat kita Sejarah buat bangsa Indonesia Tapi kalau 12 Robiul Awal Ini adalah sejarah peradaban manusia Yang Allah berikan kepada seluruh alam jagad Yang di alam semesta Yang dinantikan oleh seluruh makhluk semesta Lahirnya junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad Kanjeng Nabi kita Muhammad Kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak Allah jelaskan dalam Al-Quran Ketika peradaban kehidupan manusia sebelum dilahirkan Semua banyak orang berbicara dalam kancah sejarah Apa yang terjadi Sampai Allah melukiskan dan menggambarkan dengan jelas dan nyata Mereka sudah berada di tepi jurang api neraka Perilaku peradaban manusia Budi pekerti manusia Yang bertengkar mencari kebenaran Bukan melahirkan kedamaian Malah justru melahirkan kekacauan dan peperangan Dulu Mereka sudah damai Dia saat itu Tuhannya sendiri dia taruh nomor tiga Ada apa gerangan Saudara hadir Rahimahkumullah Dan kenapa bisa demikian Inilah yang kita peringat ya hari lahirnya Sampai-sampai Allah pun memuji dalam Al-Quran Nabi datang bukan bawa harta Nabi datang bukan bawa materi Nabi datang bukan yang namanya Dan bawa kekuasaan Nabi datang bukan bawa dengan kedudukan Tapi Nabi diutus oleh Allah Nabi diutus bawa akhlak Bawa akhlak Akhlak lebih luas daripada budaya Akhlak lebih luas daripada budi pekerti Budi pekerti kita di negara Indonesia Yang bersuku bangsa Tidak bakal sama Kulonowon kata orang Jawa Punten kata orang Sunda Tapi begitu Islam datang disatukan semua Dengan apa? Ucapan yang paling mesra dan indah Tidak membedakan satu dengan yang lainnya Dari bangsa manapun dari ujung sana Minal masrik ilal maghrib Dengan satu untai kata Bukan good morning Bukan good afternoon Bukan good night Tapi mali kalimat ucapan yang hebat Assalamualaikum warahmatullahi Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Kalau kita udah salam pak Ada gak bedanya orang Jawa sama orang Sunda? Kalau kita udah ngucapin salam Ada gak bedanya orang Indonesia sama orang Afrika? Ada gak bedanya orang Indonesia dengan orang Amerika? Adakah bedanya orang Indonesia dengan orang Astara? Inilah nilai globalnya akhlak Jadi akhlak lebih luas Nah kalau kita bicara akhlak nabi dari mana pak? Baca Al-Quran 6666 ayat 114 surat 30 just itulah akhlak baginda Rasul Kenjeng Nabi kita Muhammad Bicara akhlak Nabi Al-Quran Kalau saya ungkapin semua isi Al-Quran Yang 6666 ayat Dengan berbagai payah penafsiran Ahli-ahli tafsir Gak cukup dengan waktu 8 menit Minimal ngajinya kudu 6666 hari Betul apa betul? Saya singkat Bagaimana pak akhlaknya Rasul Al-Quran sumbernya adalah Fatiha Maka sumber daripada yang akhlak Nabi Lihat dicerminkan dalam Al-Fatiha Bagaimana pak Al-Fatiha yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Manusia dalam hidup di alam dunia yang Nabi mencontohkan Nabi gak pernah bersandar kepada apapun Walaupun dia keturunan dari bangsawan Tapi Nabi gak pernah yang namanya Membanggakan keturunan Membanggakan keturunan Bu Kita ini kan mentang-mentang keturunan A pengen nyamuk Betul apa betul? Iya apa iya? Eh biar bapak ente presiden Belum tentu ente jadi presiden Benar apa benar? Iya apa iya? Bukan itu Nabi sendiri yang mencontohkan Makanya kita tahu diri Apa tahu dirinya? Yang pertama adalah Sandar dulu kepada Allah Lihat akhlak Nabi bisa mulia Bangsakin bisa yang namanya masuk Islam Kenapa? Karena Nabi punya kekuatan Keyakinan sandarannya Bukan Nabi dengan sandaran kepada harta Nabi bukan bersandar kepada materi Nabi bukan bersandar kepada kekuasaan Makanya Nabi bersandar kepada Allah Rasul gak pernah ada Arogansi dalam perilakunya Insya Allah kita lanjutkan nanti tanah jawab Mas Agung sudah berdiri Ini korda Baik terima kasih Dan tentunya insya Allah Di segmentasi tanya jawab nanti Kita akan semakin mendapatkan Pemahaman tentang sosok Agung Nabi Muhammad SAW Untuk itu terlebih dahulu Kita akan buka kesempatan kepada Penanya pertama Yang akan disampaikan oleh Bapak Salahuddin Silahkan Pak Salahuddin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenankanlah nama saya Haji Muhammad SAW Jemaah Masjid Isyatul Islam Pertama yang saya adalah Baginda Nabi menghimbau kepada kita Untuk bersama-sama membangun masjid Beliau begitu memberikan Alak mulianya kepada kita Untuk berlomba-lomba Mencari kebaikan Terutama di dalam membangun masjid Namun ada sebagian masyarakat Menghimbau Masyarakat lainnya Atau warga lainnya Untuk tidak melakukan perbuatan itu Atau mempengaruhi Warganya Seperti itu Apakah Sikap-sikap seperti ini Adalah bagian daripada Alak-alak yang diajar oleh Nabi Bistar Pak Salahuddin Terima kasih Jawaban yang Pertanyaan yang luar biasa sekali Insya Allah nanti kita akan jawab Selepas pesan-pesan berikut ini Tetaplah bersama kami Damai Indonesia Terima kasih